Selamat pagi saudara, senang sekali hari ini kita bisa beribadah kembali di dalam keadaan yang sehat. Saya bersyukur meskipun mungkin agak dingin, tapi saya percaya kasih Tuhan menghangatkan kita semua. Hari ini saya akan bicara tentang masalah, beban atau berkat. Jadi kalau saudara punya masalah, saya percaya selama kita hidup di dunia ini gak akan pernah gak ada masalah, betul gak? Selama hidup di dunia ini pasti ada masalah, karena memang itulah bunganya kehidupan. Masalah itu menjadi sebuah bunga kehidupan. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu cara Tuhan membuat anak-anaknya punya pengalaman pribadi dengannya, bisa mengenalnya dengan lebih dalam, bisa bertumbuh rohaninya, dan juga mengalami kuasanya yang dasyat, itu dengan mengizinkan kita mengalami masalah. Siapa yang percaya bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita diizinkan Tuhan? Karena tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup ini. Kita anak-anak Tuhan itu betul-betul dijaga oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun peristiwa, ataupun masalah yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan. Tidak ada, selalu Tuhan izinkan. Bahkan ketika masalah itu terjadi, 1 Korintus 10 dan 13 mengatakan, Tuhan itu mengontrol masalah itu sehingga tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan bahkan dia yang setia itu ketika kita menghadapi masalah, apapun bentuk masalahnya, dia memberikan kita jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara, sebesar apapun masalah kita, asal ada jalan keluarnya, mestinya kita tidak perlu khawatir. Amen. Karena itu hari ini, saya betul-betul ingin mengajak saudara itu melihat, punya perspektif terhadap masalah itu dengan benar. Sehingga bagi orang percaya, masalah itu meskipun mendebarkan. Karena penuh tantangan, tapi juga kita bisa melihat masalah itu sebagai kesempatan. Saya pakai istilah kesempatan uji nyali kita, untuk lebih percaya kepada Tuhan, dan mengalami kuasanya. Nah, hari ini kita akan melihat, bagaimana orang percaya itu bisa menjadikan masalah itu berkat, bukan beban. Jadi, ketika kita sudah bisa melihat perspektif masalah itu dengan benar, maka kita bisa menjadikan masalah itu berkat, bukan beban. Mari kita pelajari, satu kisah di Alkitab, ketika Raja Negeri Aram berperang dengan Israel. Raja Aram ini berulang kali menyuruh pasukannya untuk menghadang tentara Israel. Tapi selalu gagal. Sudah tahu kenapa gagalnya? Karena ada Nabi Elisa yang bertindak seperti intelijennya, seperti orang intelnya. ngasih tahu ke Raja Israel ini, peringatan-peringatan agar Raja Israel ini tidak lewat di tempat di mana Raja Aram itu menghadang dia. Jadi, setiap kali Raja Aram ini menghadang di satu tempat, lalu Elisa kasih tahu Raja Israel, jangan lewat situ. Raja Aram lagi menghadang kamu di situ. Jadi, terus enggak berhasil, saudara. Maka, marahlah Raja Aram itu. Karena kegagalan-kegagalannya. Dia bilang sama anak buahnya, siapa ini di antara kita yang menjadi pengkhianat ini? Kok seolah-olah bocor semua, rahasianya bocor semua. Dia mau menghadang di tempat ini, eh Raja Israel sudah tahu. Dia mau menghadang di tempat itu, Raja Israel juga sudah tahu. Siapa ini? Dikira ada pengkhianat, saudara. Sampai anak buahnya bilang, bukan. Bukan pengkhianat. Tapi karena di Israel sana ada Nabi yang namanya Elisa. Dia itu tahu segala. Bahkan apa yang kamu katakan di dalam kamar tidurmu, dia tahu. Wah, saudara. Akhirnya Raja Aram ini berkata gini, siapa dia itu? Coba cari di mana dia berada. Tangkap dia. Marah dia, saudara. Akhirnya dicari ketahuan. Oh, waktu itu si Elisa bersama bujangnya ada di kota yang namanya Dotan. Lalu dia kirim pasukannya ke sana. Pasukan terbesar yang dia punya dengan pasukan kuda dan kereta tentara yang besar dia kirim ke sana untuk menangkap Elisa ini. Dan ceritanya berlanjut pada dua Raja-Raja fasal 6, ayat 14-16. Mari kita baca sama-sama. Bagaimana kita bisa membuat masalah itu tidak jadi beban tapi jadi berkat. Jadi apapun masalah saudara, pagi hari ini saya enggak bicara secara spesifik apa masalahnya. Semua masalah yang saudara dan saya hadapi bisa jadi berkat, bukan jadi beban. Amin? Luar biasa. Mari kita baca. Dua Raja-Raja fasal yang ke-6, ayat 14-16. Maka dikirimnya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu, yaitu kota Dotan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah Tuhanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang pertama, bagaimana kita bisa bikin masalah kita itu berkat, bukan beban. Apa? Jangan takut. Saudara ini penting banget, ingat-ingat ya. Masukkan dalam hati pikiran saudara. Jangan takut. Kenapa? Karena masalah itu diizinkan Tuhan terjadi. Masalah itu bukan masalah yang tak terkendali. Tapi masalah yang diizinkan Tuhan terjadi atas kita, itu masalah yang terkontrol. Masalah yang terkendali, bukan yang liar. Jangan takut. Jangan takut terhadap masalah, apapun bentuk masalah saudara. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah pribadi, bisa masalah keluarga, bisa masalah sakit penyakit, bisa masalah masa depan, bisa masalah jodoh, segala macem. Jangan pernah takut sama masalah. Jangan pernah takut sama masalah. Ingat-ingat. Jangan pernah takut sama masalah. Banyak orang melihat wajar, bila orang itu punya masalah. Betul. Semua orang punya masalah, tadi sudah saya katakan. Tetapi reaksi terhadap masalah itu yang penting. Setiap orang bisa beda. Reaksinya. Dan orang berkata, oh wajar kalau reaksi orang punya masalah itu takut. Wajar. Karena kita ini masih hidup di dalam darah dan daging. Demikian juga Bujang Elisa ini. Atau hamba Elisa ini. Ketika melihat kota dotan dikepung oleh tentara Aram. Ia berkata kepada Elisa, celakalah tuanku. Apa yang akan kita perbuat? Ayat yang kelima belas. Saudara tadi saya katakan. Masalah itu bisa beraneka ragam. Menghampiri kita. Tetapi kita harus ingat saudara bahwa hidup ini pada dasarnya adalah pilihan. Minggu lalu saya dokot bakat. Antara B dan D. Antara birth and death. Ada apa? Ada C. Ada huruf C. Apa C itu? Choice. Saudara ingat semua. Puji Tuhan. Choice. Pilihan. Ada pilihan. Karena itu ketika masalah itu datang pada kita. Reaksi kita. Itu pilihan kita. Segala yang negatif boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi reaksi kita itu pilihan kita. Apakah kita mau bereaksi positif atau bereaksi negatif. Itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Karena itu tiap hari hidup kita ini harus memilih. Termasuk memilih keputusan ketika kita menghadapi masalah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Itu pilihan kita. Kayak seperti Bujang Elisa tadi. Kita mau ngomong apa? Seringkali kan orang Indonesia berkata gini. Mati gue. Kalau ada masalah langsung ngomongnya mati gue. Mati beneran. Kita mesti hati-hati. Kelihatannya itu latah. Orang Jawa bilang itu latah. Gampang-gampang kita bilang mati aku, mati gue. Mati aku, mati gue. Itu gak biasa saudara. Ini mulut ini mesti dijaga. Kenapa? Karena pilihan ini akan menunjukkan kondisi dari iman kita. Khawatir, takut itu adalah indikator atau tanda tidak adanya iman. Ini sama seperti terang dan gelap. Kalau ada terang gelapnya gak mungkin ada. Kalau ada gelap pasti gak ada terang. Tinggal pilihan. Kalau saudara memiliki ketakutan, Tandanya saudara gak punya iman. Gak percaya kepada Tuhan. Kelihatannya sederhana, kelihatannya wajar. Oh wajar pak, saya kan masih manusia dalam darah dan daging. Yang namanya takut, khawatir itu wajar. Kelihatannya wajar. Tapi sesungguhnya itu merupakan tanda ketidak percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita gak bakal khawatir, gak bakal takut. Nanti kita akan jelaskan, kenapa bisa begitu. Kalau ada iman gak ada khawatir, gak ada takut. Kalau ada takut berarti gak ada iman. Kira-kira begitu. Saya mau tunjukkan saudara. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna. Di dalam kasih. Saya jelaskan. Ayat ini, kalau kita gak pelan-pelan mengertinya, nanti bisa semrawut semua. Ayat ini berkata apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, kasih yang sempurna itu kasihnya siapa? Kasih Tuhan. Gak ada kasihnya manusia yang sempurna. Gak ada. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sempurna. Karena kasihnya sempurna, maka kasih yang sempurna tadi itu tidak mengandung hukuman. Anggap saudara ya. Karena kasihnya itu kepada kita itu sempurna. Dan kasih yang sempurna itu tidak mengandung hukuman. Karena itu rumah lapan ayat yang pertama mengatakan, tidak ada lagi hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tidak ada hukuman. Karena memang kita ini diselamatkan Tuhan bukan karena kita baik, tapi karena Allah baik. Karena Tuhan baik. Dia berikan keselamatannya berdasarkan kasih karunianya, yang sempurna tadi. Karena itu fokus hidup kita harus Tuhan. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, berkata saya percaya Tuhan, berkata saya percaya Tuhan Yesus. Tapi fokus hidup saudara bukan kepada Tuhan, itu tanda tanya besar saudara. Apalagi kalau orang Kristen yang fokus hidupnya duit. Atau fokus hidupnya dirinya sendiri. Tanda tanya besar. Efesus 2 ayat 8 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara tadi sudah saya katakan. Kita ini diselamatkan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan itu baik. Amen. Kasih kita memang tidak sempurna, tapi kasihnya sempurna. Dengan kasih yang sempurna tadi, dia menyelamatkan kita. Makanya kasih yang sempurna tadi itu tidak mengandung hukuman. Karena itu kalau kita punya masalah, kita berdosa, jangan lari dari Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Justru ketika kita berdosa, kita mendekat kepada Tuhan. Amen. Karena pengampunannya sempurna. Kasihnya sempurna, pengampunannya sempurna. Membuat kita ini betul-betul yakin, secure dalam hidup kita ini. Tidak ada hukuman dalam hidup kita. Selama kita tahu bahwa akan ada hukuman, kita tidak bakal bisa suka cita. Betul tidak? Tapi ketika kita ini ngerti bahwa kita ini diselamatkan. Dan tidak akan dihukum karena kasih karunianya. Karena kasihnya sempurna. Kita bisa suka cita. Amen. Ini prinsip yang sederhana sekali. Karena kasih karunianya kita diselamatkan oleh iman, oleh percaya kita kepada Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena pemberian Tuhan. Karena dikasih. Kita ini gak bisa beli keselamatan. Karena itu sama Tuhan dikasih. Kalau jiwa kita, roh kita diselamatkan Tuhan. Maka semua masalah kita juga pasti diselamatkan. Amen. Dengan alasan yang sama. Kasih karunia. Sehingga kita tidak punya alasan untuk takut. Allah mengizinkan kita mengalami masalah tidak dengan tujuan menghukum kita. Tidak. Tapi karena ingin menyatakan dirinya kepada anak-anak kesayangannya. Setelah banyak kita menyebut Tuhan. Tapi kita masih belum kenal Tuhan. Kita belum betul-betul mengenali dia. Mengenali pribadinya. Makanya kita masih sering ragu. Masih sering khawatir. Masih sering takut. Karena itu ketika kita mengalami masalah. Sebetulnya itu adalah kesempatan. Yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk mengenali dia. Lebih dalam lagi. Untuk menjalin cinta dengan dia. Lebih dalam lagi. Bukan untuk sekedar tahu. Tapi betul-betul mengalami dia. Mengalami pimpinan Tuhan. Mengalami kasih sayang Tuhan. Di dalam segala masalah-masalah kita. Nah kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Meskipun kasih kita tidak sempurna. Tapi kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Sudah tahu kasih itu berasal dari mana? Berasal dari Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya bisa mengasihi dia. Meskipun mengasihnya tidak sempurna. Dengan kasih yang tidak sempurna. Tapi kasih tadi itu berasal dari Tuhan. Berasal dari pribadi Tuhan sendiri. Yang adalah pribadi kasih itu. Karena dia ada di dalam kita. Maka kita ini bisa mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan dirinya kepada kita. Tidak memberikan kasihnya kepada kita. Kita itu tidak akan pernah punya modal. Untuk mengasihi dia. Anggap tidak? Karena aku yang mengasihi kamu dulu. Lebih dulu. Aku yang mengasihi lebih dulu. Kata Tuhan. Jadi kita ini bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Modal kasih kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Itu karena ada kasih Tuhan. Di dalam diri kita. Tanpa kasih Tuhan di dalam diri kita. Tidak bakal kita ini bisa mengasihi Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk kita takut. Karena kasih itu berasal dari kasihnya yang sempurna. Dia tinggal di dalam kita. Pribadi kasih itu tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kita bisa mengasihi dia. Meskipun tidak dengan sempurna. Meskipun kasih kita tidak sempurna. Satu Yonus 4 ayat 8. Ngingetnya gampang. Tadi itu satu Yonus 4 ayat 18. Sekarang satu Yonus 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi. Ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Luar biasa enggak seterah. Jadi artinya seterah. Kalau kita mengaku kita ini orang Kristen. Anak Tuhan. Percaya Tuhan. Tapi tidak mengasihi Tuhan. Artinya kita ini enggak mengenal Tuhan. Jelas dikatakan barang siapa tidak mengasihi. Bukan cuma mengasihi Tuhan. Tapi juga mengasihi sesama kita. Tidak mengasihi. Ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah pribadi kasih. Yang tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita tidak mengasihi. Tidak mengasihi Allah. Tidak mengasihi sesama kita. Tidak mengasihi saudara seiman. Itu tandanya kita tidak punya kasih. Kita tidak punya Allah. Kita tidak punya pribadi kasih itu sendiri. Ketika bujangnya berkata celakalah kita. Apa yang harus kita perbuat? Elisa menjawab dengan sangat confident. Jangan takut. Mantap saudara. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita. Daripada yang menyertai mereka. Ayat 16. Saudara, statement Elisa ini adalah paradigma-nya terhadap masalah dan terhadap Tuhan. Ketika Tuhan tinggal di dalam kita. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat masalah itu kecil. Betul enggak saudara? Karena yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Kata Firman. Hanya kalau Tuhan tinggal di dalam kita. Maka paradigma kita. Maka kita ini bisa melihat setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu kecil saudara. Tangkap ya? Kalau kita enggak punya Tuhan di dalam kita. Otomatis kita akan ketakutan. Karena setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu jadi kelihatannya besar. Tapi ketika Tuhan ada di dalam kita. Ketika saudara dan saya percaya kepada dia dan dia tinggal di dalam kita. Maka semua masalah yang kita hadapi hari ini kecil. Tidak ada persoalan yang besar. Semua persoalan kecil. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari segala masalah yang ada. Amen. Apapun masalahnya. Tidak peduli apapun masalahnya. Jadi langkah pertama. Supaya saudara dan saya bisa membuat masalah itu jadi berkat. Bukan jadi beban. Yang pertama. Masalah itu jangan ditakuti. Amen. Jangan takut sama masalah itu. Apapun masalah yang terjadi. Setelah enggak perlu takut. Ingat yang ada di dalam kita lebih besar. Amen. Dia lebih besar. Kecuali saudara tidak punya pribadi kasih itu di dalam kita. Nah itu jadi persoalan. Coba dipikirkan betul. Kalau kita ini punya Tuhan yang besar. Masalah kita jadi kecil. Selama saudara takut. Artinya apa? Saudara melihat masalah itu besar. Betul? Jadi takut. Karena saudara menganggapnya besar. Guliat-guliat masalah saudara akan kelihatan semakin besar. Makin saudara takut, masalah saudara kelihatannya semakin besar. Tapi selama saudara ingat. Yang ada di dalam kita ini lebih besar. Dari semua yang ada di dalam dunia ini. Masalah saudara jadi kecil. Karena Tuhan lebih besar. Karena Tuhan lebih besar. Jadi reaksi kita terhadap masalah itu untuk tidak takut. Ini menentukan langkah selanjutnya. Langkah tepat selanjutnya. Tapi ketika reaksi kita atau keputusan kita ini takut. Saudara takut itu sebuah keputusan. Saudara mau takut apa enggak itu keputusan. Saya sering cerita sama saudara. Saya dulu badung. Nakal. Suka berantem. Kenapa kok saya suka berantem? Karena saya selalu berpikir, ah enggak mungkin matilah. Biasanya orang kalau mau berantem kan takut saudara ya. Saya mikirnya sederhana, ah enggak mungkin matilah. Jadi ketika lawan saya sudah mulai datang, saya duluan. Saya datang duluan, saya mukul duluan. Kenapa? Karena saya berpikir, ah enggak mungkin matilah. Gitu loh saudara. Tangkep ya. Itu keputusan. Itu keputusan. Banyak teman-teman saya yang badannya besar-besar saudara. Satu hari sekolah kami akan diserbu dari sekolah lain. Mereka badannya besar-besar. Mereka bilang sama saya, oh jangan khawatir. Kita hadapi lawan kita. Nanti saya mau bawa ini, saya mau bawa itu. Padahal pada waktu orangnya datang beneran, yang badannya besar-besar hilang semua saudara. Saya lihat ini kemana nih orang-orang ini? Hilang semua. Tinggal yang ada bersama saya, yang kecil-kecil, yang badannya kerempeng-kerempeng. Yang menurut saya ini, wah ini kena gebuk sekali, sudah pasti jungkel ini kira-kira gitu ya. Pasti enggak bertahan ini. Tapi justru yang badannya kecil-kecil, yang berani saudara. Yang berani menghadapi, kita hajar dia katanya. Berani ngerbu sekolah kita, kita hajar dia. Nah ini orang-orang yang seperti ini. Saudara lihat ya. Takut itu keputusan. Kalau saudara mau berani apa enggak, itu keputusan. Sama dengan ketika kita mau mengasihi. Kita mau mengasihi apa enggak, itu keputusan. Itu keputusan. Karena itu ketika keputusan kita, ketika reaksi kita untuk tidak takut, ini akan menentukan langkah selanjutnya. Tapi begitu takut, langkah selanjutnya pasti kacau. Sudah pernah lihat orang yang ketakutan? Ada satu video yang saya punya, tapi saya lupa kirimkan hari ini. Video itu karena apa? Karena ketakutannya sendiri. Sudah jadi rahasia umum hari ini, orang-orang yang dari Middle East, kalau ada yang pakai, saya enggak tahu apa, sudah pernah lihat video ini. Pakai jubah putih gitu ya. Itu sudah dianggap teroris. Jadi begitu dia bawa ransel, bawa tas. Begitu dia lemparkan tas, orang itu bisa ketakutan lari sampai nyebur-nyebur kali saudara. Karena apa? Karena pikiran dia, dalam pikiran dia ini teroris. Gitu saudara ya. Jadi begitu lihat orang ini ngelemparin tas, wah dikira itu bom saudara. Lari sampai tersungkur-sungkur sampai masuk ke sungai saudara. Bayangin, itu karena apa? Karena di dalam pikirannya sudah terstruktur ketakutan tadi itu. Amen. Saudara coba bayangin sekali ya. Hari ini kalau ada orang yang pakai baju jubah putih gitu saudara ya. Terus ada jenggotnya gitu, terus bawa ransel gitu, terus ranselnya diuncalkan ke saudara. Lari enggak? Coba, coba mikirin. Lari enggak? Itu menunjukkan saudara bahwa ketakutan itu sebuah keputusan. Nanti satu saat kalau ada kaitannya lagi, saya putarkan videonya. Lucu sekali. Saya nonton video itu sampai kepingkel-pingkel. Ada orang yang duduk diuncalkan tas, nungwari saudara. Sampai nabrak pohon, waduh macam-macam. Karena apa? Ketakutan. Saudara, keputusan untuk takut itu bikin hidup kita kacau. Langkahnya orang yang takut itu pasti kacau. Tidak bisa mikir sehat. Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara. Dalam menghadapi setiap masalah, jangan takut. Amin? Karena keputusan kita untuk tidak takut terhadap masalah ini akan membuat kita mampu melangkah dengan tepat untuk selanjutnya. Apa? Yang dilakukan oleh Elisa. Bujangnya bilang, celaka kita. Elisa berkata, jangan takut. Dua orang yang berbeda melihat masalah yang sama. Reaksinya beda. Bujangnya berkata, celaka gue. Mati gue. Matilah kita, celakalah kita. Elisa berkata, jangan takut. Ya, sudah lihat ya. Peristiwa yang sama. Dihadapi dua orang yang berbeda. Dengan reaksi yang berbeda. Dengan keputusan yang berbeda. Apa? Langkah selanjutnya dari Elisa. Yang kedua. Berdoa pada Tuhan. Kalau orang tidak takut, saudara baru bisa berdoa. Tapi kalau takut, nah mungkin bisa berdoa. Lagi berdoa, pikirannya takut, kacau semua, saudara. Berdoa. Mari kita pelajari. Lihat doanya. Ayat 17. Dua Raja-Raja fasal yang ke-6. Ayat 17. Lalu berdoa ala Elisa. Doanya lucu. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Maksudnya matanya bujangnya. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Sekeliling Elisa. Saudara, urusan melihat masalah ini. Itu sangat menentukan. Banyak nasihat-nasihat rohani yang seringkali justru malah bisa membingungkan. Saya banyak ditanya orang. Contohnya mereka bilang gini. Pak, kita kan gak boleh cuma berdoa top. Tapi juga mesti berusaha. Betul gak? Betul. Keliatannya nasihat ini betul. Ora et labora katanya. Berdoa dan bekerja. Berusaha. Keliatannya betul. Tapi kalau sudah lanjutkan pertanyaan ini. Sudara bisa bertanya. Doanya apa? Usahanya apa? Gitu? Terlalu luas. Nah faktanya banyak orang yang sudah berdoa dan sudah berusaha tapi juga masalahnya gak beres juga. Betul gak? Ini terjadi fakta. Jadi kesalahannya dimana? Apakah kesalahannya ada di doanya atau di usahanya? Enggak. Kesalahannya pada bagaimana melihat masalahnya? Kalau sudah melihat masalahnya salah. Doa sudah juga salah. Usahanya juga salah. Sudara mau cari adres di Sydney pakai peta Melbourne. Ketemu gak? Enggak bakal ketemu. Biar jongkir balik, sudah lihat petanya gak bakal ketemu. Kenapa? Karena peta yang sudah pakai keliru. Demikian juga ketika sudah melihat masalah. Kalau sudah melihat masalah dengan kacamata Tuhan. Sudara akan melihat masalah itu dengan tepat. Tapi kalau melihat dengan kacamata kita. Kita bisa takut. Karena itu tadi yang pertama dikatakan. Jangan takut. Kenapa? Karena masalah itu terkontrol oleh Tuhan. Selama fokus hidup kita ini kepada Tuhan. Enggak usah takut. Amen. Persoalannya kalau hidup saudara tidak fokus sama Tuhan. Itu yang jadi problem. Jadi bukan doanya, bukan usahanya. Dan juga bukan masalahnya. Persoalannya fokus hidup kita ini kemana? Selama fokus hidup kita ini kepada Tuhan. Kita ini bisa melihat masalahnya dengan tepat. Karena itu Elisa berdoa. Doanya Pak Tuhan, buka matanya. Buka mata bujang saya. Supaya dia bisa melihat. Ketika kita bisa melihat masalah yang sesungguhnya. Sebagaimana mestinya. Maka kita bisa membuat doa dan usaha tadi itu bersinergi dengan efektif. Amen. Setelah enggak salah arah. Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Elisa berdoa supaya bujangnya ini melihat masalah dalam perspektif Tuhan. Sebagai orang percaya. Berapa banyak kita ini melihat masalah tidak sebagai orang percaya. Makanya ketakutan kita. Saudara melihat masalah dalam perspektif Tuhan. Kalau saudara orang percaya maka saudara harus melihat masalah saudara dalam perspektifnya Tuhan. Ini bukan pilihan. Ini keharusan. Amen. Karena memang sudah seharusnya saudara percaya sama Tuhan kok. Karena itu kalau melihat masalah ya harus dari kacamata Tuhan. Amen. Beda kalau kita enggak percaya. Saudara enggak bisa memaksakan ini kepada orang yang tidak percaya. Karena itu saudara enggak bisa ngomong sama orang yang tidak percaya. Sudah jangan takut. Jangan takut. Percuma enggak bakal bisa. Karena perspektifnya bukan kepada Tuhan. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Selama fokusnya salah. Maka kita tidak akan pernah bisa melihat masalah dengan benar. Karena itu Elisa berdoa. Buka matanya Tuhan. Supaya bujang saya ini bisa melihat. Ketika Tuhan membuka mata bujangnya ini. Dan dia melihat bahwa kereta kuda dan berapi berada di sekeliling Elisa. Beda. Amen. Luar biasa saudara. Ketika kita orang percaya ini tidak bisa melihat masalah kita dengan sebagaimana mestinya. Sebagai orang percaya. Maka kita pun juga tidak bisa bertindak. Tidak bisa berusaha. Sebagaimana mestinya juga. Sebagai orang percaya. Tadi yang saya katakan kacau. Usaha doa kita itu tidak sinergi. Tidak efektif. Tidak efektif. Selama kita tidak bisa melihat masalah kita di dalam perspektif Tuhan. Perspektif yang seharusnya. Yang sebagaimana mestinya kita orang percaya. Melihatnya. Kacau. Segala tindakan kita, langkah-langkah kita, usaha kita juga kacau. Tidak bakal bisa efektif. Nah pertanyaan saya. Setelah Bujang ini tadi melihat. Oh ternyata ada tentara dan kuda yang berapi. Berada di sekeliling Elisa. Yang jumlahnya lebih besar daripada tentara orang Aram. Kira-kira Bujangnya ini takut terus enggak sudah? Berubah kan? Tidak takut lagi dia. Menjadi tidak takut. Karena itu betapa pentingnya melihat masalah ini dalam perspektif yang sebagaimana mestinya. Yang seharusnya sebagai orang percaya. Kenapa Elisa kok berdoa supaya Bujangnya ini bisa melihat? Dalam arti supaya Bujangnya ini kalau sudah melihat dia enggak takut lagi. Kenapa setelah? Betapa pentingnya. Ketakutan itu adalah masalah rohani. Karena ketakutan itu menciptakan atmosfer rohani yang tidak kondusif. Menciptakan satu atmosfer yang tidak percaya. Ketakutan itu membuat kita tidak percaya. Atau ketakutan itu berasal karena kita tidak percaya. Saudara lihat ketika Goliath maju menghadapi orang Israel. Ada ribuan tentara Israel. Ada Saul yang jago perang ada di situ. Ketika Goliath ini menyombongkan diri. Nantang orang Israel. Mereka semua gemeter saudara. Tapi ketika Daud melihat Goliath yang sama. Melihat persoalan yang sama. Daud berkata apa? Siapa ini orang yang tidak bersunat ini. Berani menghina tentara Allah yang hidup katanya. Ya, coba lihat ya. Melihat yang sama dengan reaksi yang berbeda. Kenapa? Karena fokusnya beda. Daud fokusnya Tuhan. Mau musuh yang bagaimanapun juga samimawan bagi Daud. Tidak peduli dia. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang keceng, mau yang kerempeng, mau yang kendut. Semua sama bagi Daud. Tidak ada yang menakutkan bagi Daud. Kenapa? Karena fokusnya dia betul. Karena fokusnya Tuhan. Dia berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan ala semesta ala. Mantep enggak saudara? Luar biasa saudara. Karena itu kenapa fokus kita mesti jelas? Karena ketakutan ini menimbulkan masalah rohani. Menimbulkan atmosfer rohani yang tidak kondusif. Menyebabkan Tuhan itu akhirnya terhalang untuk bisa melakukan perkara-perkara besar. Saya pertama kali bergumul ini. Kok bisa ya Tuhan bisa terhalang? Mari kita baca. Matius 13. Ayat yang ke-58. Hampir enggak percaya saudara saya. Tapi ini kenyataan terjadi. Matius 13. Ayat yang ke-58 berkata apa? Dan karena apa? Ketidak percayaan mereka. Tidak banyak mujizat diadakannya disitu. Siapa yang ngadakan? Yesus. Karena ketidak percayaan mereka. Ketidak percayaan orang-orang Nasaret. Membuat Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Loh kok bisa rasanya dalam pikiran saya. Enggak masuk akal ini. Bagaimana Tuhan yang begitu berkuasa. Bisa terhalang pekerjaannya. Karena ketidak percayaan. Akhirnya saya mengerti. Iya Tuhan itu enggak pernah maksa. Tuhan itu ala yang sopan santun sekali saudara. Dia tidak pernah memaksa dan memperkosa kita. Untuk menerima pekerjaan yang dasyat. Ngerti enggak saudara? Dia enggak pernah paksa saudara untuk mengalami pekerjaan. Mengalami kuasanya yang dasyat. Loh kalau saudara enggak percaya Tuhan enggak bakal bikin kok. Kalau saudara enggak mau dia enggak bakal paksa kok. Dia bisa? Bisa. Tapi karena kita enggak percaya. Dia tidak melakukannya. Karena itu betapa pentingnya. Urusan takut ini betapa pentingnya saudara. Karena takut ini berasal dari tidak percaya. Tadi saya katakan ya. Kalau saudara percaya enggak bakal takut. Kalau takut itu artinya enggak percaya. Saudara sakit. Takut enggak? Aneh kata suatu hari dokter mempunyai saudara. Kanker. Saudara langsung merinding. Kanker. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita sudah terstruktur. Bahwa kanker itu penyakit yang bahaya. Bagi Tuhan menakutkan enggak? Enggak. Sama sekali. Bagi Tuhan menyembuhkan kanker sama menyembuhkan pilek sama gampangnya. Kenapa? Karena kita terstruktur di sini. Karena itu betapa pentingnya. Elisa berdoa. Tuhan buka matanya bujang. Supaya dia tidak takut. Supaya kalau melihat. Dengan jelas. Oh. Ternyata yang menyertai Elisa. Lebih besar. Daripada orang-orang aram ini. Dia enggak takut lagi. Setelah betapa pentingnya kita jaga hidup kita ini untuk tidak diisi dengan ketakutan. Tidak ada benih ketakutan apapun di dalam kehidupan kita. Karena ini benih ketakutan akan menjadi pohon ketakutan. Dari pohon ketakutan akan menjadikan buah ketakutan. Karena ketakutan ini adalah ketidakpercayaan. Ini yang membuat Tuhan terhalang. Seperti yang terjadi dalam Matius 13.58 ini. Di Nasaret Tuhan Yesus tidak bikin mujizat banyak. Kenapa? Karena orang Nasaret tidak percaya. Makanya Yesus berkata. Seorang Nabi tidak diterima. Di daerahnya sendiri. Di rumahnya sendiri. Kalau saudara tidak percaya Tuhan tidak kerja apa-apa. Bukan karena dia tidak bisa. Tapi karena dia tidak mau. Karena Tuhan itu menghargai hak kita. Karena itu betapa cinta kepada Tuhan itu. Percaya kepada Tuhan itu valuable. Karena saya selalu mengingatkan saudara. Jemaat semua. Ingat ya. Tuhan itu tahu hati kita. Hati dan pikiran kita ini Tuhan itu tahu saudara. Orang tidak tahu. Tuhan tahu. Karena itu betapa penting yang kita jaga hati dan pikiran kita ini. Penting sekali saudara. Jadi ketakutan yang katanya orang itu biasa wajar. Pak saya ini masih darah dan daging manusia biasa. Jadi takut itu biasa. Siapa bilang? Tidak biasa. Ketakutan itu bukan masalah biasa lagi. Bukan masalah manusiawi. Bukan masalah jiwani. Bukan masalah jasmani lagi. Tapi masalah rohani. Kenapa? Karena Tuhan melarangnya. Nangkep gak saudara? Karena Tuhan melarangnya. Tuhan berkata Pak jangan takut. Apa yang dilarang Tuhan jadi masalah rohani saudara. Nangkep gak saudara ya? Sebelum dilarang Tuhan jadi kelihatannya biasa. Tapi begitu Tuhan melarangnya. Jadi problem rohani. Karena Tuhan melarangnya. Kalau dilanggar dosa. Amen. Jadi takut itu dosa. Kuatir itu dosa. Karena Tuhan melarangnya. Ini masalah rohani. Bukan masalah jasmani atau masalah jiwani. Tidak. Karena itu apapun yang bikin kita addiktif hari ini. Saya gak tau saudara addiktif apa. Apapun yang bikin kita addiktif. Addiktif itu maksudnya gini. Kalau sudah gak lakukan sudah merasa gak enak. Itu addiktif. Siapa disini yang gak? Kalau gak buka Facebook. Ngerasa gak enak. Kalau gak buka HP. Ngerasa gak enak. Kalau gak nonton film Korea. Ngerasa gak enak. Kalau gak mainan game. Ngerasa gak enak. Iya addiktif tapi sedikit kok. Gak ada. Addiktif sedikit gak ada. Addiktif ya addiktif. Ketagihan. Keterikatan. Gak ada yang namanya. Ada orang yang terikat TV. Oh cuma sedikit kok Pak. Gak ada. Keterikatan ya keterikatan. Addiktif ya addiktif. Jadi mulai hari ini coba periksa. Periksa. Belajar kita jujur sama hati. Dan pikiran kita sendiri. Apa yang bikin sederhana gak enak. Kalau sederhana gak lakukan. Itu sederhana addiktif. Nah saya mau tanya sama sederhana. Kenapa sih sederhana kok merasa gak enak. Karena. Interest kita sudah diikat. Sudah diikat. Sehingga kalau. Kita mau keluar dari ikatan tadi itu. Gak enak. Ada satu rasa gak enak. Karena itu. Kita mesti hati-hati. Kita ini hanya boleh addiktif sama satu. Addiktif sama Tuhan. Karena kita miliknya dia. Yaakobus 4 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menyangka. Bahwa kita suci tanpa alasan. Berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Di ingininya dengan cemburu. Oh gak main-main. Artinya apa? Allah itu punya alasan. Hidup saudara. Dan saya ini bukan asal hidup. Bukan. Ada yang punya saudara. Yang punya itu siapa? Tuhan. Amen. Roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita itu ada yang punya. Halo? Saudara gak hidup sendiri. Ada yang punya. Tuhan yang punya. Karena itu tidak boleh ada apapun di dunia ini yang memengikat saudara. Saudara hanya terikat kepada yang punya. Ayo saudara mau gak istri saudara jadi piala bergilir? Suami mana yang mau istrinya jadi piala bergilir? Gak ada kan? Kenapa? Karena suami merasa gue yang punya. Istri gue ini. Bukan istrinya orang lain. Ada satu kecemburuan saudara. Dari Tuhan. Karena dia memiliki kita. Hanya dia yang boleh mengikat kita. Hanya dia yang boleh memiliki kita. Yang lain gak boleh. Karena itu dikatakan Allah itu cemburuan. Bahkan dalam kitab keluaran pasal 33 atau 34. mengatakan namanya Tuhan itu siapa? Cemburuan. Namanya aja udah cemburuan saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia. Namanya itu cemburuan. Gak main-main. Pertama jangan takut. Kedua. Doa. Kalau saudara gak takut. Saudara bisa berdoa. Kalau saudara sudah takut. Gak mungkin bisa berdoa. Kacau. Gak bakal bisa berdoa. Doanya pasti ngalor nidur. Gak konsentrasi. Semrawut. Gak karuan. Gak bakal bisa berdoa. Yang ketiga. Setelah saudara melakukan. Saudara bisa melihat dengan benar. Saudara bisa berdoa. Saudara gak takut. Akhirnya saudara bisa bertindak. Saudara bisa bertindak sesuai dengan kehendak. Tuhan. Dia luar biasa. Kita lanjutkan. Dua Raja-Raja fasal 6. Ayat 18 sampai 23. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia. Berdoa lah Elisa. Kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka. Sesuai dengan doa Elisa. Luar biasa ini. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka. Bukan ini jalannya. Dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Siapa yang mereka cari ini? Raja Israel loh. Yang dicari orang Samaria kan Raja Israel. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria. Berkatalah Elisa. Mustinya ini bukan berkatalah Elisa gitu ya. Berdoa lah Elisa. Gila-gila gitu ya. Apa yang dia katakan? Ya Tuhan. Bukalah mata orang-orang ini. Supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka. Sehingga mereka melihat. Dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa. Tatkala melihat mereka. Tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya jangan. Biasakah kau bunuh. Yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannya lah bagi mereka. Jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram. Memasuki negeri Israel. Asik banget ya. Sudah perhatikan disini. Doanya Elisa ini. Cuma buka tutup mata. Betul gak? Sama bujangnya Tuhan dia berdoa. Tuhan buka matanya. Sama orang aram dia berdoa. Tuhan tutup matanya. Luar biasa sedara. Sudah coba lihat ya. Tuhan kabulkan. Saya kadang geling lihat. Aduh Tuhan ini kok. Ini kan doa anak kecil. Satu doa. Buka mata ya Tuhan. Buka. Satu berdoa lagi. Tutup matanya Tuhan. Tutup. Lalu sampai di Samaria. Elisa berdoa lagi. Buka matanya Tuhan. Dibuka lagi. Coba. Urusan-urusan sepele gak? Buka tutup matanya kan urusan sepele. Tuhan denger dan Tuhan lakukan. Karena itu kalau ada orang yang berkata. Gitu aja. Dikit-dikit Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Sudara keliru. Tuhan itu mau deal sama kita itu dari urusan yang paling remeh sampai yang paling besar. Amen. Jadi jangan pernah menyepelekan Tuhan. Atau punya konsep. Oh Tuhan itu mau deal sama kita untuk urusan yang besar-besar aja. Tidak. Ini saya buktikan. Ini firman Tuhan. Urusan buka mata, tutup mata itu didengar Tuhan. Dan dilakukan oleh Tuhan. Coba. Doanya Elisa jelas. Satunya bilang buka mata. Buka. Tutup mata, tutup. Buka lagi Tuhan. Buka. Ini apa yang dikerjakan ini? Sederhana kan? Kita melihatnya sederhana. Tidak. Ini bukan urusan tutup mata, buka mata saja. Tidak. Ketika mereka orang-orang awam yang mendatangi Elisa. Dia bisa bertindak dengan tepat. Dengan sesuai dan keendak Tuhan. Dia minta butakan mata mereka Tuhan. Dibutakan. Sehingga Elisa bisa menuntun mereka. Bayangin ya. Berapa banyaknya orang awam. Tidak disebutkan jumlah persisnya. Tapi pasti besar. Ya kan? Tadi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan. Raja Aram mengirim tentara yang besar. Begitu Elisa berdoa. Tutup matanya Tuhan. Orang-orang buta ini mau gak mau. Mesti mau digiring. Kira-kira gitu ya. Dibawa sama Elisa. Ketempat yang mereka cari. Siapa yang mereka cari? Raja Israel. Dibawa ke Samaria. Bayangin. Dari dotan ke Samaria itu berapa jauhnya? Cukup jauh. Karena dotan ini bukan daerah Samaria. Bukan daerah Yehuda. Bukan daerah Israel. Tapi ketika dibawa sampai ke Samaria. Ini dibawa ke Israel. Dibawa ke hadapan Raja Israel. Makanya ketika Raja Israel melihat orang-orang awam. Dia berkata kepada Elisa. Gue bunuh ya Pak? Katanya. Bolehkah saya bunuh dia? Mereka ini? Kata Elisa jangan. Sudah lihat disini. Urusan buka mata, tutup mata ini bisa membawa orang aram. Kalau tadi urusan buka mata ini bisa membuat bujang Elisa melihat masalah sebagaimana mestinya. Dari perspektif Tuhan. Tapi urusan tutup mata, buka mata terhadap orang awam ini bisa bikin mereka masuk ke pembantaian. Betul gak? Bisa bikin mereka kehilangan nyawanya. Bisa bikin mereka terbunuh. Ketika Raja Israel bertanya kepada Elisa. Tak bunuh ini ya Pak ya. Pak Elisa gue bunuh ini ya. Kalau Elisa bilang. Ya terserah habis saudara. Habis orang awam. Tapi Elisa bilang Pak jangan. Luar biasa. Doa saudara. Sesederhana apapun. Itu menghasilkan perkara yang besar. Jangan nyepelekan doa. Alah cuma doa. Lu doa itu powerful lu saudara. Doa itu luar biasa. Dasyat. Keliatannya sederhana tapi dasyat. Bagi orang awam kebutaan jasmani bisa bikin kematian jasmani. Bisa bikin mereka terbunuh. Ini gambaran bahwa kebutaan rohani pun juga bisa bikin kematian rohani. Berapa banyak orang percaya katanya percaya tapi buta rohani. Karena itu jangan pernah menolak didikan. Jangan pernah males belajar. Kita mengatakan umatku binasa karena apa tidak berpengetahuan. Berapa banyak orang Kristen gak suka belajar. Gak suka berpengetahuan. Hati-hati saudara. Karena itu saya betul-betul encourage saudara. Jangan males. Jangan pernah males belajar. Belajar loh saudara. Supaya kita gak buta rohani. Kalau kita buta rohani kita gak berdaya. Kita dibawa kemana saja sama setan kita gak berdaya. Orang yang buta rohani dengar pengajaran salah pun ditelen habis. Dipercaya. Hanya dengan saudara tahu firman saudara bisa membedakan pengajaran yang benar dengan pengajaran yang salah. Yang Alkitabia sama yang enggak Alkitabia sama yang enggak Alkitabia beda tipis saudara. Tapi kalau saudara gak pernah belajar firman, saudara gak pernah tahu. Makanannya setan. Dikatakan Alkitab dengan jelas umatku binasa. Bukan umatmu loh saudara. Umatku, umatnya Tuhan bisa binasa. Karena tidak berpengetahuan. Dikiring sama setan. Melakukan hal-hal yang membawa mereka ke neraka. Elisa dapat melihat masalah dalam perspektif Tuhan. Dia bisa berdoa dan dia juga bertindak sesuai kehendak Tuhan. Menurut hukum perang, tawanan bisa dibunuh. Tapi Elisa berkata, jangan. Sebaliknya, mereka dijamu dengan pesta yang besar. Makan minum yang besar. Setelah makan minum mereka diizinkan pulang. Kembali. Kepada Raja Aram. Bayangin. Luar biasa. Ini gambaran orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia. Jadi orang-orang Aramnya dilepas. Dikasih makan minum. Bukan karena mereka baik. Tapi karena Tuhan. Elisa yang memimpin Elisa baik. Amen. Kasih karunianya. Dikasih. Tidak dihukum. Bahkan diberikan pesta yang besar. Dan dikatakan Alkitab. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram. Masuk ke negeri Israel. Luar biasa. Dia bisa bertindak dengan tepat. Bayangin kalau orang Aramnya dibunuh. Kira-kira apa yang akan terjadi? Balas dendam. Betul? Perang terus. Tidak pernah berhenti. Tapi ketika kehendak Tuhan dijalankan. Aman. Orang Aram tidak lagi masuk ke negeri Israel. Setelah kehendak Tuhan itu selalu bikin kita ini suka cita dan damai sejahtera. Elisa bukan cuma menyelamatkan dirinya dan bujangnya. Tapi menyelamatkan orang Israel dan menyelamatkan orang Aram. Sedara apa yang kita lakukan dengan kehendak Tuhan itu selalu akibatnya besar. Apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, fokus kepada Tuhan selalu berakibat besar. Tidak ada yang kecil. Doa yang paling sederhana pun berakibat besar. Amen. Karena itu setelah jangan abaikan doa. Kadang Tuhan membawa kita melakukan hal-hal yang kelihatannya bodoh. Bayangin ini. Orang Aram yang mengejar orang Israel. Sekarang dengan mata buta sudah dibawa ke hadapan orang Israel. Tinggal dibunuh, saudara. Betul? Mereka ini berusaha menghadang orang Israel. Raja Israel mau bunuh Raja Israel. Sekarang mereka ini sudah di hadapan Israel. Tinggal dibunuh kok tidak? Orang bilang bodoh banget kamu. Sudah dibawa dari dotan sampai ke Samaria. Tinggal dibunuh? Jangan katanya. Berapa banyak kita seringkali menganggap. Kita ini sudah terjebak di dalam sebuah kebodohan. Ada teman saya yang menyesal sekali karena berbuat baik. Saya tanya lu, kenapa kamu kok menyesal? Berbuat baik kok menyesal? Iya pak. Dia pakai bahasa Jawa. Nolong mentung. Tahu ya sudah ya. Orang yang ditolong tapi yang ditolong ini bukan berterima kasih tapi malah berbuat jahat kepada dia. Lalu dia berkata begini, tahu begitu saya enggak mau berbuat baik sama dia pak. Biarin. Biarin enggak saya tolong katanya. Orang Jawa bilang tolong mentung. Habis nolong dipentung gitu sudah ya. Dipukul. Dipentung ini dipukul. Nyesal? Enggak. Sudah tidak pernah ada kebodohan terhadap sesuatu kebaikan. Dianggap bodoh bisa. Tapi sebetulnya itu bukan bodoh. Saya mau tunjukkan secara satu video. Tolong. Cepat lihat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penjual mie ini lihat pembelinya dia ini anak sama mama ini kok cuma pesan satu mie gitu karena mereka gak punya duit betul gak karena itu penjual mie ini jatuh belas kasihan sama mereka dibilang kamu ini pembeli yang ke seratus jadi gak usah bayar tangkap ya saudara ya baik toh baik tapi sama si anak yang pinter ini ditangkap oh pembeli yang ke seratus gak bayar tunggu sama dia di muka tokonya dihitungi pembelinya ini dihitungi sampai 98 99 cepat-cepat tarik mamanya dateng dia berkata sama yang punya toko pak saya ini pembeli yang ke seratus ya tangkap gak saudara ya terus yang punya yang jual mie berkata ya betul kamu pembeli yang seratus pembeli yang ke seratus tujuannya apa supaya dapet mie gratis saudara kadang-kadang kebaikan maksudnya nolong tapi dibuat di taking advantage gitu ya dimanfaatkan kebaikannya dimanfaatkan jadi sama si anak ini terus dibikin begitu jadi tiap kali dia ngitungi pembeli yang ke seratus yaitu dia dapet gratis terus betul gak saudara ya tapi penjual mie ini berkata apa enggak enggak apa-apa aku mesti menepati janjiku meskipun dia pada awalnya dia pohong dengan dengan tujuan cuma mau berbelas kasihan tapi dia tetap menepati janjinya saudara kadang kita ini tau loh kalau dimanfaatkan betul gak siapa yang disini merasa pernah ngalamin gitu berbuat baik tapi dimanfaatkan terus kadang kita ini bukan guan gitu ya enggak rela kurang ngajar ini orang saya sudah berbuat baik dimanfaatkan bukan guan gitu ya enggak terima kita enggak rela kita saudara ingat penjual apa penjual mie enggak apa-apa orang boleh memanfaatkan saudara saudara tau kok ngerti kok tapi kita jangan manfaatkan orang lain amin kalau kita berbuat baik biarlah kita berbuat baik kenapa karena memang storage-nya kita isi gudang hati kita ini baik amin jadi apapun juga orang mau melakukan sesuatu yang tidak baik sama kita enggak apa-apa biarin aja karena Pak isi hati kita isi pikiran kita yang kita miliki ini cuma kebaikan kebaikan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita lebih dulu ya berikan kebahagiaan kebaikan itu amin janganlah kita merasa segan untuk berbuat baik meskipun kita tidak tidak setuju gitu ya dengan memanfaatkan tadi itu tapi biarlah kita semua rela untuk terus berbuat baik amin saudara bagaimana masalah kita bisa jadi berkat satu jangan takut dua doa supaya apa supaya kita bisa melihat masalah sebagaimana mestinya kita sebagai orang percaya yang ketiga bertindak bukan pasif tapi bertindak ada sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang sudah lakukan lakukan karena kehendak Tuhan amin jangan lakukan karena kehendak kita sendiri meskipun kita kadang merasa kejebak gitu ya merasa dimanfaatkan oleh orang karena kebaikan kita jangan pernah berhenti untuk berbuat baik kalau saudara rela memberikan bantuan kepada orang lain dan itu dijadikan langganan akhirnya untuk saudara membantu dia kadang-kadang seolah-olah harus menjadi obligasi keharusan bagi saudara untuk membantu dia jangan pernah berhenti berbuat baik amin jangan pernah menyesal enggak apa-apa orang boleh melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saudara asal kita selalu berbuat baik kepada orang lain karena memang yang kita punya isinya hati dan pikiran kita memang baik enggak ada yang enggak baik amin just lakukan berikan yang baik biarlah apa yang saya bagikan hari ini boleh jadi berkat buat kita semua jangan takut terhadap masalah berdo'alah supaya bisa melihat masalah saudara dari perspektif Tuhan lalu bertindaklah atasi masalah kita sesuai dengan kehendak Tuhan makanya saya percaya masalah itu tidak akan jadi beban malah jadi berkat bukan cuma berkat bagi kita sendiri tapi berkat bagi banyak orang seperti yang dilakukan Elisa ini bukan cuma menyelamatkan Elisa dan bujangnya tapi menyelamatkan orang Aram dan juga menyelamatkan Israel sehingga tidak ada perang lawan orang Aram semua boleh ada dalam damai sejahtera jadikan masalah saudara berkat buat kehidupan saudara dan buat kehidupan banyak orang mari kita berdoa Bapak kami bersyukur karena ada contoh Elisa sehingga kami bisa belajar hari ini bagaimana mengatasi masalah kami dan menjadikan masalah itu berkat bukan beban terima kasih ya Bapak biarlah firmanmu engkau tanamkan dalam hati kami semua supaya berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan berfirmanlah terus Tuhan berbincaralah kepada kami semua karena kami percaya apa yang kau sampaikan belum sampai disini saja belum berhenti sampai disini tapi engkau Tuhan akan lanjutkan di dalam detail-detail kehidupan kami semua terima kasih terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Tuhan memberkati selamat menikmati terima kasih